Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Di video kali ini, gue ingin sharing salah satu fitur yang menurut gue ini... Apa ya? Sangat penting sekali buat kalian yang mungkin punya identitas yang berbeda gitu ya. Kalian punya identitas buat diri kalian sendiri. Dan identitas buat di luar, kalian tahu mana aplikasi yang... Kayak ini, gue bakal jadi bahan cengan nih. Kalau sampai temen gue tahu gue punya aplikasi ini. Nah, aplikasi tersebut bisa banget kalian sembunyikan. Bersama gue Bagus, ini adalah cara menyembunyikan aplikasi di OPPO Reno5 5G. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya... Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, jadi di video kali ini, gue akan sharing salah satu fitur yang sangat berguna nih... Buat kalian yang mungkin punya dua kepribadian yang berbeda gitu. Atau dua identitas yang berbeda. Ada satu aplikasi yang ini nggak boleh teman-teman kalian tahu. Karena kalau teman-teman kalian tahu, itu bisa jadi bahan cengan gitu. Jadi, tapi menurut kalian ini aplikasi yang keren dan harus punya gitu. Nah, ada caranya gimana supaya aplikasi itu tidak muncul di homescreen ataupun ya di daftar aplikasi itu nggak muncul gitu. Kalau kalian sudah punya aplikasi itu. Jadi, teman-teman kalian nggak akan tahu lah dan ini cukup unik untuk mengaksesnya kembali. Nah, ini kebetulan yang gue pakai adalah OPPO Reno5 5G. Dia sudah pakai ColorOS 11.1 berbasis dengan Android 11. Sehingga tutorial ini juga relevan bagi kalian yang pakai HP OPPO yang sudah menggunakan ColorOS 11.1. Dan kenapa gue pakai OPPO Reno5 5G? Karena akhir-akhir ini kan cukup rame ya soal 5G. Karena ada salah satu operator yang sudah komersil. Dia pakai Band N40. Dan ini juga mendukung Band N40. Jadi, tinggal tunggu update aja untuk mengaktifkan si 5G-nya. Dan juga tentu saja nomor kalian harus di-unlock ya sama operatornya. Terus beli paketnya. Nah, langsung aja ke caranya. Gimana sih cara menyembunyikan aplikasi. Masuk ke pengaturan, lalu ke privasi, lalu ke ada tulisannya sembunyikan aplikasi. Nah, di sini gue diminta masukkan password dulu. Oke, sudah masukkan saya password. Langsung muncul daftar aplikasi yang sudah terinstall. Nanti kalian di sini harus pilih aplikasi mana nih yang nggak pengen orang lain tahu. Misalkan, ini biasanya nih ya ada TikTok. TikTok kan kadang suka jadi bancah. Ihh, don't know TikTok suka lihat cewek joget loh ya gitu. Ngeselin emang kayak gitu-gitu tuh. Terus, apa lagi ya? Ini buat contoh aja lah ya. Misalkan, Candy Crush, Road City, udah ini aja. Lalu tinggal tombol back aja untuk meng-apply. Oke, gue sebelumnya minta maaf dulu, karena ini kan sebelumnya udah gue coba ya. Jadi itu sebenarnya sebelumnya, kalian itu harus menentukan kode untuk bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang sudah kalian sembunyikan. Nah, biasanya tuh ada di pengaturan, terus ubah kode akses. Nah, di sini kalian harus masukin password. Password-nya beda sama pin yang buat unlock HP ya. Dia tuh diminta untuk kodenya pagar, terus masukin angka 1 sampai 16 di antaranya. Jadi bisa 1 angka sampai 16 angka. Nah, di sini gue contohin misalkan pagar, biar gampang ya. 1, 1, 1, 1, 4 kali pagar. Ini bisa terserah nih, sampai 16 angka kalian boleh pilih. Misalkan gue ini ya. Nah, beres. Oke, di sini ada tutorialnya sih. Selesai. Oke, nah. Terus bagaimana cara mengakses aplikasi yang tersembunyi tadi? Karena gini, kalau aplikasi yang sudah tersembunyi, kalian nggak akan nemu nih di homescreen. Tidak akan menemukan aplikasi yang udah di-hide tadi. Nah, kalau mau akses aplikasi yang tersembunyi itu, kalian pilih phone. Kayak mona phone biasa. Terus masukin angka yang tadi udah kalian masukin, yang pagar berapa, pagar. Tadi kan gue masukinnya 1, 1, 1, 1, 1, ya. Maka gue masukinnya pagar 1, 1, 1, 1, pagar. Nah, langsung muncul deh aplikasi yang tadi sudah gue install. Ada yang sudah gue sembunyikan maksudnya. TikTok, Crowdcity, Candy Crush, gitu. Nanti tinggal kalian pilih aja. Udah gitu aja, gampang banget. Sekian dari bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.